Dua wanita adu jotos di mal tak terima di sindir kampungan buntut berisik saat di bioskop. Tersinggung merupakan hal yang kerap menjadi pemicu sebuah pertikaian. Seperti yang terjadi di Gorontalo baru-baru ini, dua wanita terlibat adu jotos saat berada di mal. Salah seorang wanita tak terima ditegur kampungan buntut berisik saat menonton film di dalam bioskop. Hal itu terekam dalam video yang viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram Flix.id. Tampak seorang wanita berambut pirang dan memakai kosmotif garis-garis berjalan menghampiri seorang wanita berhijab. Keduanya kemudian cekcok hingga akhirnya si wanita berhijab mengayunkan tangannya memukul si wanita berambut pirang. Mereka semakin brutal hingga menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa properti di dalam mal sampai berantakan akibat perkelahian tersebut. Sejumlah orang berusaha melerai dua wanita tersebut. Kasat reskrim Polresta Gorontalo, kompol Leonardo Widarta membeberkan kronologinya. Awalnya mereka memang menonton film di bioskop yang letaknya di lantai 3 City Mall Gorontalo. Wanita berhijab merasa si wanita berambut pirang terlampau berisik. Karena itu ia menegurnya. Dalam teguran itu ternyata terdapat kata kampungan yang akhirnya menyinggung wanita berambut pirang. Wanita berhijab juga meminta wanita berambut pirang untuk keluar dari studio. Bahkan akan mengganti uang tiketnya. Perkataan ini membuat wanita berambut pirang tersinggung. Beruntung keduanya tidak meneruskan perseteruannya di dalam studio bioskop. Namun tampaknya wanita berambut pirang menyimpan dendam. Setelah keluar dari studio, ia langsung mencari wanita berhijab itu. Dari situlah percekcokan hingga perkelahian keduanya dimulai. Kabar beredar menyebut kedua wanita itu saling lapor ke polisi. Kompoleo mengakui masalah tersebut kini telah ditangani oleh pihaknya. Terima kasih telah menonton!